Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku lagi bikin cemilan murah meriah ini cocok untuk ide jualan ya bikinnya mudah hasilnya banyak rasanya juga dijamin enak gimana mau tau cara aku bikinnya yuk saksikan ya video ini sampai selesai pertama siapkan gaji sapi atau lemak sapi ya ini sebanyak 500 gram yang sudah aku cuci bersih kemudian dipotong kecil-kecil dan dicuci bersih lagi lalu kita tiriskan dan ini aku sisihkan dulu lanjut untuk bumbunya siapkan bawang putih 4 siung bawang merah 7 siung yang sudah digoreng ini digoreng dulu ya karena kita nanti nggak akan tumis bumbunya tambahkan lada setengah sendok makan lalu diulek hingga halus kemudian ini aku masukkan ke dalam frying pan bumbunya masukkan juga gaji yang sudah kita cuci bersih tadi ini kita akan masak disini aku menggunakan granit kuku R IL22A dari Idealife menggunakan teknologi Jerman berkualitas tinggi dengan lapisan marmer tutup yang bisa berdiri pegangan bisa dilepas bisa disusun jadi penyimpanan lebih mudah dan hemat tempat nah kalau sudah berubah warna ini aku tambahkan air 150 ml garam setengah sendok teh lada bubuk setengah sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh aduk-aduk ini dimasak sampai airnya menyusut ya setelah airnya menyusut matikan kompor sisihkan dulu lanjut siapkan tepung tapioca 500 gram boleh juga diganti tepung sagu ya tepung terigu ini 250 gram garam 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh lada bubuk setengah sendok teh siapkan saucepan ini dari granit cookware juga ya tambahkan bawang putih ini 3 siung yang sudah aku ulek air 750 ml ini aku akan rebus sampai mendidih ya sambil menunggu airnya mendidih ini aku aduk-aduk dulu sampai tercampur rata setelah airnya benar-benar mendidih kemudian kita masukkan ini aku masukkan separuh dulu lalu diaduk-aduk lalu aku masukkan lagi sisanya ini aku semuakan ya aduk sampai tercampur rata nah ini belum tercampur rata ya karena masih terlalu panas aku biarkan dulu hingga sedikit hangat kira-kira 15 menit nah kalau adonannya sudah hangat baru kita uleni menggunakan tangan aja ya supaya bahannya tercampur rata nah sampai kali seperti ini siap untuk kita bentuk cara membentuknya mudah kita ambil adonan secukupnya aja kemudian dipipihkan kalau tangan terasa masih lengket boleh diberi sedikit tepung ya tangannya kemudian beri isian kira-kira setengah sendok makan atau sesuai selera lalu kita bulat-bulatkan nah seperti ini lakukan sampai selesai ya ini sudah selesai semua aku bulatkan sekarang kita akan rebus sebelumnya aku sudah panaskan air hingga mendidih kemudian tambahkan minyak secukupnya aja kemudian masukkan ciloknya nah ini aku masukkannya dua kali kita tutup sebentar supaya cepat nah kalau sudah mengapung seperti ini nah untuk merebusnya ini aku menggunakan waku qr il 28 wk dari idea live ya nah ini dia cilok isi gajinya sudah jadi ini bisa kita nikmati bersama bumbu kacang untuk cara pembuatan bumbu kacangnya nanti linknya aku tulis ya di kolom deskripsi dan semua peralatan yang aku gunakan dalam pembuatan cilok ini semuanya dari idea live mulai dari granit kukuer wok kukuer semuanya dari idea live jadi buat teman-teman yang mau samaan link pembelian dan deskripsi produk sudah aku tulis ya di kolom deskripsi silahkan klik aja di bawah judul terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati